Acara ngunduh Mantu, Kahiyang Ayu dan Bobino Setyon di Medan Sumatera Utara tanggal 24 mendatang. Diperkirakan sekitar 50 raja akan menghadiri acara ini. Raja yang datang dari Tapanuli Selatan dan Mandailing Natal ini nantinya akan menyaksikan pemberian marga siregar pada Kahiyang Ayu. Setelah Kahiyang Ayu diberi marga siregar sambil disaksikan puluhan pemangku adat dan raja dari Mandailing Natal dan Tapanuli Selatan, pesta adat baru dapat digelar. Nantinya akan dilakukan mufakat diantara para raja dan pemangku adat sebelum acara dapat diselenggarakan. Lalu sebagai simbol pengupahan akan diserahkan seekor kerbau kepada pemangku adat yang berarti diadakannya pesta besar. Sebelum pesta jadi akan mufakat. Terus kampung nanti baru tahi dua. Sudah ada ada tempur tangga ke jenar raja yang mendukung pada pesta ini. Setelah dipekati, baru diadakan putusan-putusan paket, itu namanya mertai burang. Saat pesta berlangsung, seluruh keluarga akan melakukan tarian tortor yang dimulai dari keluarga mempelai wanita disusul dengan mempelai pria. Kedua mempelai baru diizinkan untuk menemui satu sama lain setelah seluruh rangkaian acara adat selesai Acara ini berlangsung pada tanggal 24 hingga 26 November mendatang di kediaman Bobi Nasution di Medan, Sumatera Utara Tim Liputan Ainews memberitakan